Sepertinya SBY ingin main api Muldoko, beri peringatan sebelum habis kesabaran Ditoles oleh Sardi di Zewar.com Tampaknya pelan tapi pasti KLB Partai Demokrat sedang on the way untuk terjadi Terjadi atau tidak, biarlah nanti kita yang akan menyaksikannya Kemarin, seorang pria yang mengaku sebagai komandan Satgas Raja Wali Partai Demokrat Menyusup ke dalam acara konferensi pers kubu oposisi AHY Pria tersebut mengaku bernama menatap si menjuntak Tujuannya adalah untuk menentang kerencana konferensi luar biasa atau KLB Yang diusung oleh penyelenggara acara Politikus senior Partai Demokrat dan Merisa mengatakan Pria itu merupakan utusan dari DPP Partai Demokrat DPP KMD Partai Demokrat Diketahui menggelar konferensi pers dukungan generasi muda demokrat Organisasi saya Partai Demokrat atau pemilik suara di Kongres untuk pelaksanaan KLB Mereka menginginkan KLB Bahkan, ada yang meminta AHY mundur secara terhormat Ada juga yang memberikan tantangan kepada AHY untuk menggelar KLB Sementara itu, SBY turun gunung Dia meminta agar kader yang terindikasi ingin melakukan kudeta diusir atau dipecat Tapi, lagi-lagi nama Muldoko disenggol Dan sepertinya, Muldoko sudah mulai tipis kesabarannya Dia mengeluarkan ultimatum setelah disebut-sebut Menjadi dalang dibalik isu kudeta Partai Demokrat Ini adalah respon dari tudungan SBY yang menyebut dirinya terlibat Janganlah menekan-nekan saya Saya diam Jangan menekan-nekan dan saya ingin mengingatkan semuanya Kata Muldoko Muldoko menegaskan dirinya sangat mungkin melakukan langkah-langkah ke depannya Saya ingin mengingatkan karena saya bisa sangat mungkin melakukan apa langkah-langkah yang saya yakini Jadi, saya berharap jangan menekan saya seperti tadi saya katakan Kata dia Dia mengingatkan dirinya memiliki hak untuk melakukan langkah-langkah yang dia yakini Saya tidak tahu situasi itu Saya pesan seperti itu saja karena saya punya hak seperti apa yang saya yakini Itu saja, katanya Wah, makin seru nih Muldoko sepertinya tidak senang terus disudutkan seperti itu Berkara apakah Muldoko seperti yang dituduhkan oleh Demokrat? Saya tidak mau ambil pusing Yang jelas, ultimatum Muldoko ini cukup menarik kalau dipikir-pikir Apa yang mau dia lakukan jika tidak tahan lagi? Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi Pertama, Muldoko bisa saja melaporkan Demokrat atau SPY Dengan tuduhan yang merusak nama baiknya Kemungkinan lainnya adalah mungkin saja Muldoko sekalian main tabrak Toh, terus-terusan ditekan ke palang basah Ya sekalian saja, gaspol Di sisi lain, SPY sepertinya salah sasaran melancarkan serangan kepada Muldoko Masalah terbesar Demokrat bukanlah Muldoko Tapi, sebagian kader dan senior yang ingin mengembalikan jalur partai ke arah yang benar Mereka sedang mengumpulkan kekuatan dan momentum agar terlaksananya KLB Kalau saya prediksi, KLB ini adalah hal yang cukup berbahaya buat posisi AHY Bisa saja, dia bertahan dan lolos Tapi, rasikonya juga deg-degan Mereka yang menginginkan KLB pasti sudah paham kalau ini akan mengubah peta kepemimpinan dan arah partai ke depannya Kalau KLB berhasil digelar, tidak peduli rumor apapun yang beredar Satu hal yang pasti, AHY berada dalam posisi yang goyah Sekarang, tinggal adu kuat-kuatan Antara KLB yes or no, terjadi tarik ulur antara yang pro dan kontra Tugas SBY harusnya meredam gejelak ini dan merangkul semuanya Bukan asal menembak membabi buta ke pihak lain Lagipula, ini cukup jelas mirip dengan curus pencitraan agar masyarakat bersimpati Curus tersolimi kembali dimainkan agar dikasihani Satu pertanyaan penting lainnya adalah kenapa SBY turun gunung? Jelas, karena AHY tidak sanggup menghadapi badai ini sendirian Yang artinya secara tersirat menunjukkan kemampuan AHY yang belum lulus Masih butuh uluran tangan bapaknya Tapi ada satu hal yang cukup menarik Kader Muda Demokrat mendorong nama Muldoko Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat didampingi Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas Sebagai sekjen Nah, saya masih belum mau ambil kesimpulan Bisa saja ini adalah aspirasi dari mereka Dan bisa saja dianggap kubu SBY sebagai upaya untuk melangsarkan AHY Apalagi ada nama Ibas sebagai calon sekjen Intrik drama ini sangat kompleks Pertanyaan lainnya, ada yang bertanya Bagaimana kalau memang Muldoko mengincar posisi tersebut? Andai-andai saja nih Kalaupun misalnya benar itu terjadi Sebenarnya Muldoko memiliki peluang yang kecil Hasil survei terbaru dari LSI menunjukkan Elektabilitas Muldoko sebagai capres adalah 0,0% Bagaimana menurut Anda? SBY turun gunung Bukti AHY tidak kuat jadi ketum Ditulis oleh Jaya Surbakti di sewar.com Seorang ketua majulis tinggi partai harus turun gunung Menjelaskan ke publik rahasia apa yang ada pada mereka Dan apa-apa saja yang ingin mereka antisipasi Menunjukkan bahwa kepemimpinan ketua umum partai ini memang begitu rapuh Dia sejatinya sudah siap oleh semua Termasuk majelis tinggi Tidak sekuat apa yang diharapkan Secara pribadi Saya yakin Bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi Saya juga yakin Bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pelayan Kata SBY Dalam video yang dirilis Rabu 24 Februari 2021 Ini mulai terlihat berbeda sikap dengan ketum dan anak buah lainnya Seperti Andi Malarangeng Yang ngotot minta klarifikasi dari Jokowi Sampai-sampai tanpa malu mengirimkan surat Yang akhirnya tidak dikubris Jokowi Walau kemudian SBY menyatakan Bahwa mengajukan surat itu suatu partai demokrat memang perlu Tapi dia tidak berkata lagi Itu mendapatnya secara pribadi Ini sekilas Tapi tegas Dia mulai meragukan apa-apa yang dilakukan oleh AHY bersama rekan-rekan mudanya Jelas memang mereka semua begitu membidik Muldoko dalam sasaran tembak Tapi Sepertinya apa yang dilakukan AHY Tidak mendapat umpan balik yang sesuai dengan yang diharapkan Nyatanya SBY harus mengulang narasi ini lagi Bahkan Harus menyebut nama Muldoko secara tegas Apakah ini satu momen yang terlewatkan dalam pidato AHY sebelumnya? Bahwa secara intrik politik AHY juga seharusnya berani menyebut nama Muldoko Karena Muldoko ancaman nyata bagi posisi AHY Hmm Tapi, tapi Kalau dia berani Bisa-bisa dia dikuliti oleh netizen sebagai junior yang kurang ajar Saya juga secara pribadi Menilai apa-apa yang dilakukan AHY ini memang gampang Tidak fokus pada satu tujuan Hanya terkesan coba-coba saja Kuat sekali kesannya Dia mengikuti skenario dari pihak lain Bukan dari kemampuan dia menerjemahkan strategi Apalagi dengan pertunjukan ikrar oleh 34 DPD Untuk menyatakan setia kepada AHY Adalah satu persoalan yang sangat mengganjal AHY mengklaim Didukung oleh 100% DPD Saat kekuasaan masih di tangannya Masa iya Ada DPD yang mau bilang gak setia pada saat seperti itu? Saya pikir AHY hanya berangkat orang untuk setia Kesetiaan itu hanya akan terjawab Saat benar ada kader yang meminta diadakannya KLB Seperti KMD Atau kader muda demokrat Lalu Kita akan lihat betapa banyak DPD masih setia Dan berapa lagi yang ikut dilaksanakannya KLB KMD yang bersedia juga memiliki hak suara di dalam partai Sudah mewajanakan akan meminta dilaksanakannya KLB Mereka justru sudah meminta AHY untuk mundur Dan dengan tegas Ingin Muldoko menggantikannya sebagai ketum dan Edi Baskoro Menjadi sekjennya Hahaha Seru juga melihat cara partai ini membuat sejarah Tidak majelis tinggi Tidak ketum Tidak kader muda Semua masih berkisar tentang lingkaran SBY saja Kalau bukan SBY Ya AHY Kalau bukan juga Ya EBY Apa tidak ada kader lain yang pantas selain dari Trah Yudhoyono Tapi Terlepas dari itu Disini memang sudah terlihat sekali Ada perselisihan yang terjam Apa yang selama ini disuarakan oleh AHY dan teman-teman Memanglah secara tidak langsung oleh KMD dan anggota partai senior Yang tidak sejalan dengan kebijakan ketum sekarang Ini Sikap dari KMD dan beberapa partai elite senior Sudah membantah dengan sendirinya Bahwa partai ini sedang dalam keadaan solid Semua DPD sudah setia kepada AHY Rangkaian cerita ini justru menjelaskan sebaliknya AHY Ujapan orang tepat untuk selalu dipertahankan di posisi yang bukan Kalaupun benar SBY ingin memaksakan kehandak untuk menentukan keturunannya di tingkat pimpinan partai Suara sudah terbelah Bahwa sebagian mereka menilai ABY justru lebih pantas Selain dia lebih lama di partai dibandingkan AHY Juga karena dia mengalami proses kaderisasi secara sempurna Dia belajar dari nol Hingga sampai pada posisi sekarang Namun Itu pun Suara yang anda lebih suka menempatkan ABY Sebagai seksian partai Bukan ketum Sekarang tinggal kita lihat perjuangan SBY Apakah masih ingin mempertahankan AHY Atau akan menyerah bersama dengan waktu Badarima pengusungan Muldoko yang akan diajukan oleh sebagian partai dalam KLB berikutnya Atau Jangan-jangan SBY akan berkata Banyak rakyat yang meminta saya untuk maju lagi Jadi presiden lagi Ijinkan saya memulainya